Selamat datang di channel tutorial komputer terbaru kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat sebuah logo pada video tapi biasanya kalau logo tersebut kan statis ya jadi dia tidak biasa ini tidak dinamis ya maksudnya dinamis itu seperti animasi ya dia berjalan bergoyang kesana kesini kanan kiri seperti itu menarik banget loh ada logo kan seperti kita dilihat di logo TV dia kan hanya statis ya dia muncul tapi pernah kita saya lihat ya di televisi ada sebuah logo juga dia ada agak berjalan gitu seperti keanimasi gitu ya ada efek ada sebuah efeknya jadi tidak terlihat bosan pada logo tersebut kalau biasanya kan kita jumpai itu logo-logo pada video di youtube statis atau tulisan teks cukup ya nah sekarang saya gunakan software Camtasia logo tersebut ada perbedaan di dalam penampilan videonya ya jadi logo itu tidak statis tapi dinamis atau memik seperti bergerak ya kalau di dalam bergerak seperti animasi kalau kita dilihat di situ nah oke kita langsung saja ke materi jangan lupa subscribe, like, dan komentar di bawah ini ya bila menyukai video ini dan silakan share apabila video ini berguna bagi Anda dan teman-teman Anda atau siapapun yang membutuhkan ya oke kita langsung ke materi kita ulangi lagi oke langsung cekedot jadi sudah ada video ya kan ya yang di bawah ini sudah ada video betul kan saya sedang edit tadi ya ini tengah meneruskan lagi disini saya akan klik library nah library ini sudah ada ya kan sudah saya buat sebelum seluruhnya mungkin sudah pernah ya dia ada library juga kita klik library dan disini sudah ada nih nah kalau Anda ingin membuat sebuah library juga baru crash new library gitu ya nah disini sudah ada ini kita sudah saya simpan di watermark ya library-nya disini sudah ada txt kardusku di semua channelku mungkin ini yang channelku yang untuk tutorial ya oke kita klik disini kita geser ke arah sini nah kita geser nah kita tarik sini nah disini kita mainkan selamat datang channel tutorial komputer terbaru kali ini saya akan membahas tentang mungkin suara saya akan kecilkan ya terlebih dahulu biar tidak mengganggu nah disini juga saya off ya edit audio kita kecilkan biar tidak mengganggu suara ya nah disini nah disini kita lihat logo ini kita klik sini ya maaf tadi kita klik logo ini diam saya akan besarkan logo ya nanti kalau saya sudah kecilkan ini sebagai contoh saja ini diam mungkin Anda pernah menjumpai logo tersebut ada di posisi disini atau disini ya disini ya di atas ya kalau tidak di bawah atau disini juga di bawah sini atau di atas sini ya itu tergantung mereka yang mau menyimpan logo ya disini saya akan membuat sebuah logonya jadi dia tidak statis statis itu diam ya jadi dinamis itu mungkin bisa kesana kesini ya nah disini seperti itu kalau tidak salah disini kita saya klik dengan behavior ya bergerak jadi saya akan klik disini dan klik jump and fail saya geser disini untuk efeknya kita contoh ya nah lihat lihat tuh nah dia akan dari atas ke bawah bergerak seperti itu dia akan bergerak-bergerak nah disini ada efek juga bisa kita masukkan udah jawab main fail ya ya dan sini masuk kesini scale juga saya mau masukkan scale juga nih nah ini bisa dimata mainkan ya scale-nya di bounce 50% dragging jump to let ini ini bisa mainkan disini ya in on out-nya speednya mau lambat atau apa dengan mainkan di scale-nya ini ring-nya ini itu kita lihat tuh scale kita lihat ini akan beraktif nah saya akan juga memakai pop-ups juga biar agak rame disini tuh kan ini akan bergaktif seperti itu ya guys ya nah ini hal yang paling mudah untuk kita pakai seperti bergoyang ke arah sini ke arah sini ke arah sini nah ini sebuah logo yang bergerak dan tidak strategis dan ini ini sangat menarik dan bisa menyimpannya di atas atau di bawah seperti itu ya nah disini kita akan kecilkan dengan garik sini dan sini oke nah kita coba disini dia akan bergerak seperti itu ya guys ya oke sekian dulu tutorial ini jangan lupa subscribe like dan komentar di bawah ini apabila Anda menyukai video ini dan silakan share apabila video ini berguna bagi Anda dan teman Anda oke dengan saya akhiri dengan video ini dengan ucupan terima kasih dan saya mau maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan omongan saya yang mungkin ada yang kurang berkenan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih